Saudara, realisasi capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Tarakan berhasil menyentuh angka 90,30 persen terhitung pertanggal 5 Januari 2022 kemarin. Angka tersebut melampaui capaian vaksinasi dari target yang ditetapkan secara nasional yakni 70 persen. Capaian vaksinasi 90,3 persen ini untuk dosis pertama, sementara untuk dosis kedua masih berada di angka 67 persen. Dengan capaian vaksinasi 90,3 persen untuk dosis pertama tersebut, ke depannya pemerintah Kota Tarakan akan fokus mengejar capaian vaksinasi sampai 100 persen. Ada pun tahapan vaksinasi anak sekolah usia 6 sampai 11 tahun, saat ini sudah sampai di atas 60 persen dan masih ada juga yang berproses. Diharapkan semua pihak bisa saling bersinergi, termasuk anak sekolah dan lansia, sehingga semua bisa divaksinasi. Meski capaian vaksinasi di kalangan lansia masih di kisaran 60 persen, namun lansia juga ikut berkontribusi dalam percepatan laju vaksinasi. Ya kami kalau memang ada vaksinnya, misalnya untuk vaksin anak sekolah 6 sampai 11, kita jalankan sekarang sih cakupannya sudah di atas 60 persen. Yang anak sekolah itu baru, belum sampai sebulan kan, baru setengah bulan itu kita mulai 19 September. 19 September sekarang baru tanggal berapa nih? 6 ya? Eh 7. 7, berarti 7 tambah 11, berarti 18 hari itu kita sudah di atas 60 persen. Cakupan karena target kita, target anak sekolah 6 sampai 11 itu kan 25 ribuan, sekarang pencapanan sekitar 16 ribuan mungkin yang sampai kemarin. Berarti itu sudah di atas 60 persen sebenarnya cakupan untuk anak sekolah itu. Berselahatannya Alhamdulillah sudah di atas 90, hampir tadi malam saya rasa sudah hampir 91. Capaian vaksinasi ini tidak terlepas dari peran semua stakeholder, mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Unsur TNI dan Porli, BIN, Organisasi dan Komunitas yang sudah terlibat dan turut membantu percepatan realisasi vaksinasi. Siti Hardiani, Kota Tarakan, melaporkan.